Sudah lun setelah lima hari menjalani perawatan di RSUD Zubir Mahmud, Hermansyah pedagang es krim yang dibaco pedagang jambu Abdul Hadi kondisinya terus membaik. Meski demikian Hermansyah mengaku belum bisa menggerakkan tangannya dan masih terasa sakit. Ditemani dua anaknya, Hermansyah berharap kepolisian memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Seperti diberitakan, Hermansyah menderita luka parah pada lengan kanannya akibat sayatan benda tajam. Peristiwa itu terjadi saat ia dan pelaku Abdul Hadi sama-sama tengah berjualan di sebuah pesta di Gampung Senebuk Punti, Kecamatan Iditunong, Aceh Timur.